Kamu? Kamu selama ini jadi kiri bangunan? Kok gak tau sih, Fer? Udah 2 hari, jadi gak bisa dihubung ya? Aku gak aktif sama dia Kenapa gak aktif ya? Apa mungkin ada apa-apa sama Mindy? Apa mungkin dia sengaja menghindar dari aku? Ya Allah, kalau kayak gini caranya Aku jadi ragu mau tunangan sama dia Aku gak mau nanti, kalau misalkan Di tengah jalan, tunangan aku Batar cuma gara-gara Mindy bikin cara sama aku Padahal selama ini Aku sudah Yang ngelakuin apa aja sama Mindy Kepala lagi rumah ini Rumah ini aku buat Untuk aku tempati nanti sama Mindy Kalau aku sudah nikah sama dia Win, Win Kamu bikin aku cemas Aku gak mau kamu nampan apa Dan aku juga gak mau kalau kita sampai batal tunangan Aku harus ngelakuin apa Padahal aku rasa aku gak ada salah sama dia Ya ampun Udah berapa kali aku hubungin dari tadi Tapi gak ada respon Masih aja gak aktif Udah gak apa-apa Aku coba hubungin guna apa Halo Kamu dimana Oh betulan ini Kalau misalkan gak ada kerjaan Ya bisa ke rumah aku Ya ada hal yang penting Aku mau ngomongin sama kamu Ya udah kesini aja Iya nanti kalau sudah sampai disini Aku ceritain Ya udah aku tunggu di rumah Untuk lokasinya Aku selok Ya udah Aku selok dulu lokasinya Udah Tinggal aku tunggu disini Siapa tau Kenapa bisa ngasih saran sama aku Dan Aku bisa tau sebenarnya terjadi sama ini Terima kasih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kita gak ngobrol di dalam aja Oh udah apa-apa pak disini aja Gak apa-apa Iya gak apa-apa Oh yaudah silahkan dulu Tumpen pak Ini ada kabar apa emangnya pak Atau kerjaan saya kurang bagus ya pak ya Oh enggak Gini Saya tuh Mau nanyain soal Windy Kan Windy itu sahabat kamu Bahkan Ya dia Dibilang Sangat deket sama kamu Ini udah dua hari ini Saya itu Nelfon Indy ya W.A.D. ya Gak pernah dibalas Gak pernah diangkat Apa dua hari ini Kamu sama Windy Mungkin jalan-jalan Atau kemana gitu Kalau untuk dua hari Ini Saya memang gak pernah ketemu sama Windy pak Tapi memang bapak gak pernah Kerumahnya Windy Atau gimana gitu pak Ya Saya juga gak sering ke rumah Windy Dan Apalagi kan Kita cuma sebatas pacaran Saya juga gak enak sama dia Sama orang tuanya juga Kalau misalkan saya sering ke sana Tapi Ya Sudah dua hari ini Dia gak ada kabar Tapi keedaknya gimana pak Kan padahal pak Ferti sama Windy kan mau Tunangan Mau lamaran Ya Sebentar lagi kita akan tunangan Apa Windy juga tau Kalau misalkan bapak ini Bos besar di Kantor saya pak Saya rasa sih Dia gak tau Kalau misalkan Kamu itu kerja sama saya Dan Ya Saya juga Gak pernah cerita Apa kerjaan saya sama dia Jadi Mungkin Kamu punya rencana Apa yang harus saya lakukan Untuk Bisa Tau Apa yang terjadi sama Windy Sebenarnya saya Gak pernah dapat kabar Selama dua hari ini Dari dia Ya Saya sih Gak ada rencana apa-apa pak Cuman Kalau memang bapak Untuk bantuan saya Ya saya Kalau bisa bantu Ya bakal Bantu Ya makanya Saya Telefon kamu Dan Menyuruh kamu Untuk datang kesini Karena Ya siapa tau Kamu punya ide Yang bisa membuat Saya itu Yakin Kalau Windy itu Bakalan jadi istri yang baik Untuk saya Dan Ya rumah ini Rumah ini saya bangun Dan akan saya tempati Kalau kita sudah nikah nanti Tapi Sebenarnya saya ada rencana Mungkin Rencana ini Ya Akan berhasil Kalau misalkan Ibu Nova setuju Dan Memang benar-benar Rencana ini Membuat saya itu Yakin sama Windy Sebenarnya Rumah saya ini Mungkin sekitar 90% Hampir selesai Gimana caranya Kalau misalkan Saya itu Pura-pura jadi Kuli bangunan disini Ya Saya minta tolong Sama Ibu Nova Datang ke rumah Windy Dia bilang sama dia Kalau misalkan Ibu Nova melihat saya Jadi kuli Kan dia juga Tidak tahu Perjalanan saya apa Kalau bisa jadi Ya dimana Masukan dari Ibu Nova Kalau menurut saya Seperti itu Ya bisa Bisa jadi sih pak Kalau misalkan Pak Ferdy mau nyamar Jadi kuli bangunan Ya saya nanti Bakal bilang sama Windy Kalau misalnya Bapak tuh Kerja jadi kuli bangunan Tapi sebelumnya Saya harus Selidiki Windy dulu pak Apa benar Di rumahnya Atau dia Keluar kan Masih belum tahu pak Iya Iya Kalau misalkan Ibu Nova Tidak keberatan Ya sebentar lagi Langsung ke rumah Windy Dan selidiki dia Ada di rumah Atau enggak Ada Ya jalan sama orang Atau enggak Kan kita enggak tahu Kalau misalkan Ya Windy di rumah Cerita aja Kalau misalkan Ibu Nova Enggak sengaja Melihat saya jadi kuli Nanti Biar Windy Ya sekalian datang ke sini Itu ide yang bagus tuh pak Ya nanti saya bakal Ke rumahnya Windy Mau bilang kayak gitu pak Jadi Ibu Nova setuju sama ini saya ini Ya setuju pak Setuju setuju aja pak Daripada pak Ferdy Kepikiran terus tentang Windy Ya kan harus melakukan hal itu juga pak Iya Biar melihat kesetiaannya Windy Sama pak Ferdy gimana Yaudah Kita jalanin rencana ini Dan sumbangkan rencana ini berhasil Yaudah Kalau gitu Ibu Nova Ya bisa langsung Yaudah Kalau gitu saya langsung berakan aja pak Yaudah Makasih ibu Ya mari pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya sayang aku udah siap ini Ya udah cepetan Ya aku ini udah nunggu di depan rumah Tau Kamu udah dimana Ya ampun udah deket Yaudah aku nunggu kamu aja ya disini Udah matiin sana kamu Ntar kenapa-napa lagi di jalan Yaudah iya Bye Seru banget nih kalau gini Punya pacar Tapi Fede tuh emang gak guna sih Jadi aku gak salah Salah-salah banget lah ya Lagian kalau misalnya aku udah nyaman sama yang baru ini Ngapain Fede masih dipertahankan Lagian juga gak pernah kasih aku Duit yang royal gitu buat aku Wah Kamu mau kesini Windy Nava Kamu kamu kok gak Telepon aku dulu kalau mau kesini Iya kan gitu sahabatan lah Kenapa harus telepon dulu sih Emang kamu rapi-rapi Yang ini mau kemana Windy Aku mau keluar Kamu dadakan banget sih Kamu mau keluar kemana sih Windy Kamu mau keluar sama siapa Windy Iya kan kamu tau sendiri Aku keluar sama siapa Gini gini Kamu Udah dua hari gini Kamu gak ngasih kabar sama Ferdy Itu calon tunangan kamu Kamu kan mau lamaran sama dia Ya terus Ya salah dia juga Dia tuh gak bikin aku nyaman Salahnya gimana Windy Dia udah chat kamu Udah terpun kamu Itu cuma chat doang Tapi aku butuh Sedeh tuh yang royal Kayak pacar aku yang sekarang ini Royal apaan Kamu lo mau tunangan Windy Sekarang kamu kok malah Kayak gini sih sekatnya Iya lah Nov Harusnya emang gitu Harusnya saya emang royal Sama ceweknya Tapi tuh tadi Kayak pelit banget Gak sih Pelit gimana sih Windy Emang kamu gak minta sama dia Kalau emang apa yang kamu mau Harusnya aku gak usah minta lah Ini ajarin dia Aku mau keluar Sedih mana pernah Kalau mau keluar harus Aku ajak dulu Itu pun dia bilang Ya iya lah Kamu harus memang kayak gitu Wind Dia yang usah tau banget Kamu tuh gak ikut Merasakan apa yang aku rasa Jadi kamu gak usah tau Ya mungkin dia tuh kerja buat kamu Kan kamu mau tunangan sama dia Ya kalau kerja buat aku Mana buktinya Kamu mau tunangan Tapi kamu sekarang malah jalan sama cowok lain Ya gak sepenuhnya salah aku dong Harusnya Ferdi juga Interpreksi diri Kenapa aku jadi kayak gini Tapi kamu juga harusnya Kamu tuh Ya bilang sama Ferdi Kalau emang kamu tuh gak Mau sama dia Ya ngomong aja Min Jangan kayak gini Kalau misalkan kamu nanti ketahuan Terus ketahuan sama orang tuanya juga Kan repot Padahal kan orang tua kamu Sama orang tua Ferdi itu kan Sudah sama-sama tauin Aduh udah jenis Kamu ini pagi-pagi bikin aku pusing Ini kamu pulang aja deh sana Aku mau seneng-seneng hari ini Kamu ngapain sih sini Kamu malah ngusir aku Ya aku mau keluar Nanti hari ini Kamu sih Kamu sih bikin aku sebel Aku dari itu udah seneng-seneng Kamu datang malah jadi kayak gini Jadi bad note Emang kamu sama siapa sih Min Kamu nih kipu banget sih Aku kena apa enggak sama orang itu Ya siapa tau deh Cuma main-main sama kamu Min Ferdi tuh udah setia sama kamu Min Kamu tau dari mana Kalau Ferdi setia Ya aku tau aja Tau Aku yang lebih tau kan Aku yang ngerasain ini Kalau emang kamu lebih tau Sekarang Kamu tau Kerjaan dia tuh apa Ya gak tau Ferdi juga pernah cerita Tuh kan kamu juga Ya harusnya Ferdi bilang dong Sama dia Ya kan emang aku pikir Ferdi tuh orang kaya Ternyata mana Ya gak pernah kasih apapun Buat aku Jadi aku gak Gak pikir dia Yang orang kaya sih Sekarang jadinya Aku cari cowok yang kaya Enggak cari yang ya Sikapnya yang baik Atau apa Aduh kalau kamu gaik Sekarang tuh yang penting Duitnya dulu Nof Win Kamu pikirnya kok duit-duit terus sih Penting tau Nof Ya kita harus memperbaiki Masa depan Setidaknya Iya tau Kamu tau Semua tuh butuh uang Iya tapi Kamu tau Ya aku gak sengaja Liat dia Dia kerja itu Apa Kuli Kuli bangunan Apa Kuli bangunan Iya Kamu serius Ya aku serius Makanya ini kan aku gak sih Kabar sama kamu Aku bilang sama kamu Win Kenapa gak dari dulu sih Bilangnya Harusnya aku gak mau Sama Ferdi Kalau cuma kuli bangunan doang Ih Emang kenapa sih Dengan kuli bangunan Ya kali Kamu masih nanya lagi Nof Kuli bangunan cuma diganjinya berapa Perhari Aku mau makan apa Kalau nikah sama kuli bangunan Untung aja masih belum tunahan Masih calon Eh kan Yang penting pekerjaan itu Halal Win Gak nyuri Itu kamu Itu pikirannya kamu Yang ngelot aja deh Kalau aku tuh mikirnya ke masa depan Yang rasanya udah banyak Kalau kuli bangunan Kamu punya apa Ya siapa tau Dia jadi kuli bangunan Terus Dia jadi pandor Terus terus terusan Terus angkat-angkat gitu Yaudah Kalau dia mau berkembang Prosesnya Dia sendiri Yaudah jadi ini sendiri Ngapain aku masih mudah Pingin orang yang masih dari Nof Aku susah Sama kamu Itu baru Godoh amat Aku gak mau Hidup susah Terus Miskin di awal Terus aku gak mau Aku maunya yang Udah Langsung ada di atas gitu Iya Ngapain aku masih mikirin orang yang Gak mampu Kayak Verdi Tapi kalau emang kamu gak mau Sama Verdi Kamu harusnya ngomong sama dia dong Jangan kayak gini Kamu batalin deh Udah deh Ketemuin sama cowok Sama cowok itu Ya Verdi lah yang harus aku putusin Win Kan kamu bilang tadi Cinta banget sama kamu Win Aku gak peduli sama orang yang cuma kerjaku di bangunan Ya terus Udah lama juga Aku baru tau sekarang Harusnya aku putusin lah Bentar lagi Kamu kan juga bilang sendiri Barusan kalau misalnya aku udah Ya mungkin cuma gak bisa bilang aja Ya dong Min Sapa tau dia Ya gak Jadi kulit Yaudah aku mau ketemu Siverdi deh hari ini Yaudah Ini gak sering banget Aku jadi gak jadi keluar Gak setu chatnya Kan udah dua hari Gak dibalas sama kamu Telepon aja deh Halo Ver Kamu dimana Enggak aku gak marah Ih siapa sih yang marah Yaudah aku mau keluar sama kamu sekarang Kamu bisa gak Gak bisa Ver kamu ngapain sih Aku gak bisa Kita udah lama Loh gak ketemu Sekarang aku udah mau keluar Malah kamu gak bisa Kerja Kerja apa sih kamu Ver Udah kirim sekarang alamat kamu dimana Udah aku yang ajarin disitu Oke Gimana Udah Aku mau ke Verdi aja deh sekarang Aku mau mastiin sendiri Dia sebenernya aku dibangun atau enggak Nah gitu doang Kan biar kamu ketemu sama Verdi Jangan malah sama cowok lain Intinya aku udah gak mau sama Verdi Udah kamu bicarain aja sama Verdi Bicarain baik-baik win Udah deh Ya aku kan cuma ngasih saran sama kamu Biar supaya kamu Menemukan lelaki yang tepat buat kamu Min Pernama sedekan kamu Oh iya ini Verdi udah Ya gak cuma dilihat Ya kamu jangan matre doang Min Matre Kamu bilang aku matre Harusnya semuanya Semua orang yang harus matre Nof Papa butuh duit Tau gak sih duit Ya udah ya udah Terserah kamu deh Kalo ke Aku pulang aja dulu ya Udah Kamu ketemu aja tuh sama Verdi Udah Nof Kamu nih Jadi bikin aku bad mood tau gak sih Dadah Udah Udah aku ngasih Tepet dia aja Nof Sudah berhasil ngomong sama Windy Dan Windy barusan telpon Katanya dia mau kesini Kebetulan Para poerja lagi istirahat Dan aku sudah bilang sama mereka Soal rencana ini Udah lah Tinggal aku Tunggu Windy disini Dan aku tau Gimana Windy orangnya Ver Ver ini Ini kamu Ini serius Kamu lagi Ya udah kita Ngobrol disini aja Kamu Kamu selama ini Jadi ku di bangunan Aku gak tau sih Ver Ya Ya emang aku Sengaja gak cerita sama kamu Ya kenapa Aku harus tau Ver Wind Aku Aku Sebenernya mau cerita Tapi nunggu Momen yang tepat Untuk bilang sama kamu Momen apa sih Ver Kita tuh udah hampir aja Mau tunangan Tapi untung aja gak jadi loh Masih belum Belum tunangan kan Ya akan tunangan Windy bukan gak jadi Kita akan sebentar lagi tunangan Windy Terus kamu mau bilang Kalau kamu ku di bangunan itu kapan Kalau kita udah tunangan Biar aku gak bisa kemana-mana gitu Ini kan kamu Kamu sudah tau Kalau kerjaan aku jadi ku di bangunan Makanya selama ini Gini ya Ver Ver Aku itu ya Perempuan Ver Jadi kamu Sadar dong Kalau banyak banget Kebutuhan perempuan Yang harus dibeli dengan uang Dan kamu bisa apa Bisa ngasih apa Kalau kamu cuma sehari-hari kerja bangunan Nah selama ini kan Apapun yang kamu mau Meskipun ya Jarang aku kasih Tapi kamu pernah kasih Jarang banget kamu kasih Iya karena kerjaan aku kayak gini Windy Kamu harus sendiri Ya harusnya kamu bilang dong Dan Dengan kamu tau Pekerjaan kamu kayak gini Harusnya kamu mundur aja Gak usah sok-sokan Mau ngedeketin aku Terus Mau tunangan lagi Windy Aku sayang sama kamu Jadi Jangan pernah kamu batalin Pertunangan kita Aku janji Aku bakalan cari kerjaan Yang lebih baik Dari kerjaan aku yang sekarang Aduh fair Aku itu ogah banget Kalau masih mau diajak Susah tau gak Aku itu maunya Ya kamu udah mapan sekarang Kalau kamu masih mau nyari kerjaan Masih mau nyari Kalau ini belum dapet Iya aku janji Aku janji aku bakalan menemukan kerjaan Dan kerjaan yang kamu cari pun gak bakal Langsung digaji tetap Puluhan juta kan Dan mungkin Akan selisih dikit aja Gajinya sama gaji Di bangunan ini kan Iya tapi Tapi aku Aku bisa bagi kamu Kalau kita udah Bagiin apa Aku tuh bahagia Kalau aku punya banyak duit Fair Jadi semua karena duit Ya penting dong Sekarang aku mau tanya sama kamu Selama dua hari ini Kemana Kamu gak bisa ditelepon Kamu gak pernah Ya bisa di WA Oke aku mau jujur sama kamu Aku Punya pacar Apa? Iya aku punya pacar Aku gak sesalahin aku sepenuhnya dong Disini yang selesai juga kamu Karena kamu gak pernah ngasih apa-apa buat aku Dan pacar aku yang sekarang ini Dia royal sama aku Fair Kamu tau gak sih Kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding dia Fair Jadi kamu bandingkan aku sama dia Win Kenapa? Kenapa? Kamu sakit hati Kamu sakit hati Kamu juga dingin sama dia Aku pacar kamu Ya harusnya jangan kaget dong Harusnya kamu biasa aja Kalau kamu mau dibandingin sama siapapun Kamu harusnya ya bikin itu motivasi aja Gak usah dibikin sakit hati Santai aja kali Fair Lagian Kak kamu emang faktanya kayak gini Aku selama ini memang gak pernah ngasih apa-apa sama kamu Karena aku nabung untuk bisa kita menikah Tunangan Aduh Fair Gaji kuli bangunan ini Mau nabung berapa tahun pun Bakal lama Banyaknya Seharusnya kamu menemani aku Aduh menemani lagi Karena aku udah bilang Aku agak banget kalau udah ajak susah Emang itu prinsip kamu ya Kita susah aja dulu ya Ya kali kamu mau ajak susah Ya tapi Tapi aku Aku bakal cari kerjaan yang lebih enak Aku janji sama kamu Yang penting Kamu putusin pacar kamu itu Aku sayang sama kamu Ya gak bisa lah Udah ya Fair gini ya Harusnya kamu tuh interpeksi diri Kamu setidak diri kamu ngaca Kamu tuh gak pantas buat aku Fair Yang mau deketin aku itu banyak Kalau kamu mau apa Kalau ada orang deketin aku kayak Menjelang kamunya Aku skip Aku gak bakal nerima tuh cowok kayak gitu Kamu tau kan sekarang aku maunya gimana Kalau udah kayak gini Aku mau batal tunangan sama kamu Karena kamu cuma jadi kulit bangunan Win aku gak mau batal tunangan sama kamu Win cuman gara-gara ini Apa sih maksa banget Fair Kamu tuh Udah Udah biasa banget ya udah miskin Makanya kamu tuh susah banget buat interpeksi diri Iya Kamu jangan menyamakan kamu sama orang-orang yang Di kalangan lebih Tinggi daripada kamu Fair Kamu tuh Ada di paling bawah Tahu gak Kamu Kamu yakin kamu Batal tunangan sama aku Yakin lah Kenapa harus gak yakin Orang tua kita sudah sama-sama tahu Gak usah ngomong soal orang tua kita Aku mau bilang apa sama orang tuaku Iya Ya bilang secara nyata aja lah Fair Kalau kamu tuh emang Gak mampu buat biayain aku gitu aja kan Gampang ya faktanya gitu kan Udah Aku Aku harus ngomong apa sama kamu Biar kita gak batal tunangan Win Udah Kita udah gak ada urusan sekarang Dan aku Jadi kamu lebih milih laki-laki itu daripada aku Ya jelas lah Fair Kamu gak usah nanyain Win Belum tentu dia tuh bisa bagaiin kamu Sama seperti aku Fair Dia tuh masih pacarnya sama aku satu minggu Tapi dia udah ngasih banyak sama aku Fair Dia royal banget Gak kayak kamu Kamu tuh udah miskin Masih ngotong lagi mau duketin aku Belum tentu dia bisa bagaiin kamu Win Kenapa nih Win Iya lah bener Ternyata dia emang kulih bangunan Kan aku udah bilang Aku bakal mutusin dia Kalau dia bener kulih bangunan Kenapa sih Win Kan gak ada yang salah Kalau misalkan dia tetep kulih bangunan Kamu nih sama-sama kolot ya Kalau mikir yang jauh ke depan dong Win Jangan salah ya Win Pak Ferdi ini pemilik Perusahaan di kantor aku Win Aku karyawannya dia Terus Win Dan dia sengaja memang Jadi kulih bangunan Buat muji kamu Muji kesetiaan kamu sama Pak Ferdi Dan rumah ini Ini serius Rumah ini Rumah ini milik aku Milik kita Kalau kita udah nikah nanti Dan selama dua hari ini Kamu gak ada kabar Dan ternyata Kamu bilang sama aku Kalau kamu sudah punya cowok lain Jadi Aku salah udah milik kamu Harusnya gak usah kayak gitu lah Fer Ya Dengan cara apa? Fer Biar aku tau kamu selingkuh Fer aku Aku minta maaf sama kamu Fer Ya aku tau aku salah Aku tolong kan Maaf kamu udah beresin Aku janji bakal berbaikin diri Fer Fer Tolong deh Fer Kita masih bisa berbaikin diri Aku bakalan turutin mau kamu Kita batal tunangan Aku bakalan cari wanita yang baik Kamu bilang kamu sayang kan sama aku Fer Aku Aku sayang tapi kamu gak Aku juga sudah ngomong sama kamu Sudah cerita sama kamu Jangan ya Cuma dari luarnya aja Ya aku tau aku salah Udah Sekarang udah gak ada lagi Yang perlu kita bahas Karena kamu sama aku Udah gak ada hubungan apa-apa Fer Lebih baik kamu jalan sama laki-laki itu Laki-laki yang bisa nurutin Semua mau kamu Gak kayak aku Aku gak bisa ngasih apa-apa buat kamu Fer Fer kasih apa kesempatan Udah denger kan Udah gak ada kesempatan Aku gak mau Aku udah memang sahabat kamu Win Tapi aku Lebih menghargai Pak Ferdi Yang begitu Besar usahanya Buat Tetap sama kamu Tapi nyatanya Aku malah kayak gini Win Aku minta maaf Kalau selama ini Aku gak jujur Kalau misalkan Nova ini Karyawan aku Sekaligus orang kepercayaan aku Untuk Ya Menyelidiki kamu Untuk tau gimana kamu Dan ternyata Semua terungkap Kalau misalkan Kamu itu bukan wanita yang baik Dan Bukan pasangan yang baik buat aku Jadi Udah Kita petal tulangan Kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi Aku pergi dulu Fer Fer Kamu mending pergi aja dia Bentar kata Pak Ferdi Kamu tuh memang Cewek yang gak tulus Kamu kemana Nov Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih